Lihat dulu profilnya Doni Damara sebelum kita ngobrol, ini berdua udah sahabatan dari SMP katanya. Padahal kan SMP-nya beda kan? Beda, saya 12, dia kan isius. Oh iya, 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 iya. Aku bilang mungkin kenalannya karena sama-sama anak gaul Jakarta Selatan. Justru karena enggak gaul, kita anak perpustakaan, mainnya di perpustakaan. Ketemu di perpustakaan. Aku gak percaya. Yolah. Kita lanjutin profil Doni Damara. Doni Damara, aktor berusia 54 tahun yang memulai karir sebagai bintang iklan saat berusia 12 tahun ini menekuni modeling dan teater, hingga membintangi film layar lebar berjudul Cinta Anak Jaman tahun 1988. Keponakan penulis novel Ike Supomo ini dikenal telah membintangi berbagai peran seperti menjadi perwira, badut, dan guru ngaji ini pernah menjadi aktor terbaik dalam ajang Asian Film Award 2012. Pria yang pernah menikah dengan Vita Maului Amanda tahun 1995 lalu bercerai setelah 7 tahun pernikahan, mempunyai anak bernama Syarotama Osmar, namun jarang terekspos di Instagramnya. Pemain film horror hitam yang tayang pada 19 Juni mendatang ini akan menjadi lawan main artis pendatang baru bernama Sarah Fajira, penyanyi berusia 25 tahun yang dikenal saat menyanyikan lagu lati bersama Weird Genius pada Maret 2020 yang sudah ditonton lebih dari 111 juta kali dan terpampang di Billboard Times Square New York, Amerika Serikat, hingga berkolaborasi dengan DJ Sal Belanda Yellow Glow. Seperti apa cara Donny Damara dan Sarah Fajira membangun chemistry dalam beradu acting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Ini teman-teman dari SMP, SMA. Pada mendampingin penangkapan yang pertama waktu itu, bahkan Mas Donny sering datang ke rumah ibunya Mas Tio waktu itu. Ya untuk menemani juga ya. Tiga kata, kalau tadi tiga kata dari Mas Tio buat Mas Donny. Kalau Mas Donny ke Mas Tio, tiga kata untuk menggambarkan Tio panggungan Tio. Ngeheh ngeheh. Kalian bisa berteman sih. Selaman berteman, cuma mungkin salah dikit, sorry beres. Oh gitu, pernah apa, pernah kesalahan apa ya, atau pernah mus, apa hal-hal yang berat itu yang benar, aduh ini sebenarnya ngebelin tapi bisa. Pacarnya pernah diambil orang. Pacarnya siapa? Diambil sama itu? Enggak lah. Pacarnya itu diambil gini. Gila, itu paling mungkin kan? Paling gak juga sih. Jodoh tuh gak akan lari kemana. Paling lari ke temen. Coba kita lihat, mereka tuh kalau postingannya di Donny Damara, itu suka ada komentar dari Mas Tio Pak Kusadewo. Bunyinya mesra banget loh. Gitu ya, coba baca nih. Aku suka aktor yang ini. I adore and proud of Mas Pak Kusadewo seutuhnya. Ada apa di antara mereka sesungguhnya? Kita akan berbicara berikutnya, jangan kemana, tetap di Rupi. Terima kasih.